Selamat hari Selasa teman-teman, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PH Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan membaca dan membahas dari kisah Rasul Fasal yang ke-9 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya untuk setara-setara sekalian. Di Damsik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan, firman Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Judas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah mengunyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan kebenarannya dan hidup dalam tuntunan kebenaran itu. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapak yang di surga, terima kasih. Kaya boleh kembali belajar akan firmanmu. Tuntunlah kami dengan kebenarannya Tuhan. Dan kiranya melalui kebenaran ini, kami dibuat mengerti apa yang engkau ingin kami lakukan di dalam hidup kami. Tuntunlah kami ya roh kudus, kiranya lebih banyak daripada yang bisa dikatakan manusia. Engkau lah yang berkata-kata di dalam hati setiap sutera-sutera, setiap kami yang membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu. Terpujilah namamu, demi sejuruh selamat kami yang hidup, kaya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sutera-sutera, bagian yang kita baca dan pelajari hari ini adalah kelanjutan dari kisah para rasul fasal 9, ayat 1 sampai 9, yang menceritakan tentang bagaimana Paulus itu bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke kota Damsyik. Dia datang ke kota Damsyik untuk menganeh orang Kristen. Tapi di jalan menuju kota itu, di dekat pintu gerbang kota itu, Tuhan menambahkan diri kepadanya, dan Tuhan berfirman kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus berkata, Tuhan siapakah engkau? Lalu Tuhan berkata, Akulah Yesus yang kau aniaya. Kemudian Tuhan berkata kepada Saulus supaya ia masuk ke kota Damsyik, dan Tuhan akan menunjukkan rencananya bagi Saulus di sana. Lalu Saulus bangun, tetapi dia menyadari bahwa kemudian dia buta, oleh karena penglihatan cahaya yang begitu terang dari Tuhan Yesus. Dan dengan dituntun ia masuk ke dalam kota Damsyik. Nah, setelah-setelah bagian yang kita bahas ini adalah cerita lanjutannya. Ya, dikatakan di Damsyik itu ada seorang murid yang bernama Ananias. Ya, siapakah Ananias? Nah, Paulus sendiri setelah dia bertobat, dan kemudian dia menceritakan kisahnya ini, menyebut begini di dalam kisah Rasul Fasal 22 ayat 12. Waktu itu dia menceritakannya pada saudara-saudara Yahudi ya. Dia berkata begini, Ananias itu adalah seorang Yahudi yang saleh. Dan dia itu menuruti ajaran hukum Taurat. Dan dia terkenal baik di antara saudara-saudara. Nah, sutra-sutra Ananias adalah seorang tokoh Kristen rupanya di antara orang-orang Kristen mula-mula. Dia adalah seorang Yahudi yang saleh, dan dia dikenal oleh saudara-saudara. Nah, kepada orang inilah, menurut catatan Lukas, Tuhan itu datang memberi tugas supaya dia pergi menyembuhkan Saulus. Tuhan datang ke Ananias berkata, Ananias, ya Tuhan, jawab Ananias. Lalu Tuhan berkata, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Judas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam sebuah penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias datang kepadanya, menumpangkan tangan ke atasnya, supaya ia bisa melihat lagi. Jadi sutra-sutra dalam peristiwa ini, ada dua penglihatan yang dilakukan bersama-sama oleh Tuhan, dia datang kepada Ananias, menunjukkan diri dan memberikan perintah, tapi pada saat yang sama, dia memberikan penglihatan yang sama kepada Saulus, bahwa ada seorang yang bernama Ananias akan datang kepadanya, dan menumpangkan tangan, supaya ia bisa melihat lagi. Nah sutra-sutra sekalian, ini memberitahukan kita ya, bahwa kalau Tuhan mengerjakan sesuatu itu, sesungguhnya dia mengerjakan dengan tuntas. Dia bukan cuma menyuruh kita memberitakan Injil, tetapi dia juga menyiapkan hati orang untuk mendengarkan Injil. Dia bukan hanya menyuruh kita untuk berdoa, bagi keselamatan jiwa-jiwa. Roh kudus sendiri bekerja bersama-sama dengan kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Sehingga ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, bukan cuma orang yang kepadanya kita pergi itu diberkati, kita pun diberkati. Nah sutra-sutra itu yang terjadi pada peristiwa pertobatan Saulus ini ya. Nah sutra-sutra Ananias diberi petunjuk yang jelas, pergilah ke jalan yang lurus. Nah sutra, menurut Ajit Fernando, jalan yang lurus ini masih ada ya, sampai saat ini ya. Mungkin ini adalah jalan Dar el-Mustikim, yang dikenal juga dengan Suket Tawileh, yang artinya pasar panjang. yang memang merupakan jalan di dekat pintu gerbang masuk kota Damaskus itu. Nah ketempat itulah, kemudian Ananias itu disuruh untuk mencari di rumah Judas, nampaknya dia juga seorang Yahudi, dan juga orang Kristen, seorang yang bernama Saulus, dari Tarsus. Nah sutra sekalian, perintah ini sangat jelas. Baik kemana Ananias harus pergi, maupun siapa yang harus ditemui. Seorang yang bernama Saulus, dari Tarsus. Tarsus adalah kota di Turki Selatan, yang sejak dulu memang kota perdagangan yang besar, dan di dalamnya ada banyak budaya-budaya, dan dari tempat itulah Saulus itu lahir, dan dia mengenal banyak budaya Yunani terutama, yang akan buat dia nanti bisa menjadi pemberitaan Injil bagi orang-orang Yunani. Setelah kesanalah, Ananias itu disuruh pergi. Ketika mendengar perintah itu, setelah-setelah, Ananias itu protes ya, dia berkata, Tuhan, saya dengar dari banyak orang tentang orang ini. Betapa banyak kejahatan yang dia lakukan kepada umatmu di Yerusalem. Dan dia itu datang ke sini untuk menangkap kami, orang-orang yang menyebut namamu, katanya ya, artinya beribadah kepadamu. Jadi, kenapa saya mesti ke sana dan menyembuhkan dia? Kita tidak tahu persis alasan Ananias. Mungkin dia berpikir pertama, Tuhan, orang itu berbahaya. Saya ke sana malah nanti menyerahkan diri ya, untuk ditangkap. Begitu mungkin. Yang kedua, barangkali dia seperti Yunus. Ini orang jahat. Kenapa mesti ditolongin? Begitu ya, hukumlah Tuhan. Kira-kira begitu ya. Nah, kita tidak tahu alasan yang pasti. Tetapi, jawab Tuhan kepada Ananias adalah, Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Setelah-setelah sekalian, kepada Ananias, Tuhan Yesus mengatakan, Pergilah Ananias, sebab orang ini adalah pilihanku yang akan memberitakan Injil kepada orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir yang nanti akan banyak bertobat oleh pemberitaan Injil Paulus, orang-orang Yunani itu. Dan juga dia akan memberitakan Injil pada pembesar-pembesar, pada kaisar, kepada orang yang menolak Injil. Paulus juga harus memberitakan Injil. Dan, juga pada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, yang nanti akan menganiaya dia. Setelah-setelah sekalian, jelas sekali perintah itu. Ya, dan Tuhan juga mengatakan kepada Ananias, yang nampaknya juga dikatakannya kepada Paulus, bahwa Paulus akan menanggung banyak penderitaan karena nama Yesus. Kristus. Setelah-setelah sekalian, Ananias diyakinkan. Dan kita melihat sesuatu yang menarik ya, bagaimana Ananias itu kemudian mengambil resiko untuk pergi, mentaati perintah Tuhan. Dia pergi ke rumah Judas, di jalan lurus itu, bertemu dengan Saulus, dan kemudian dia masuk, menumpangkan tangan ke atas Saulus, dan berkata, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus, yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku untuk datang kepadamu, supaya aku menumpangkan tangan atasmu, sehingga engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus. Saudara-saudara sekalian, oleh ketaatan Ananias, Paulus itu disembuhkan. dikatakan ada seperti selaput yang kukur dari matanya, dan dia melihat kembali, ya, dan kemudian dia dibaptis, dan setelah dibaptis, ia kemudian makan, dan pulilah kekuatannya, dan kemudian kita akan melihat pada bagian yang akan datang, dia bersaksi untuk Tuhan di kota Damsyik itu. Dia bukan menangkap orang Kristen, tetapi dia menjadi saksi di kota, di mana dia mau datang untuk menangkap orang-orang, percaya itu. Nah, Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari PA kita hari ini? Yang pertama, Saudara-saudara, saya ingin mengajak Saudara untuk merenungkan kebenaran ini, ya, bahwa untuk penyelamatan orang-orang percaya, sesungguhnya ada peran gereja, ada peran orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus lebih dahulu, untuk berani menyambut mereka, untuk mau membawa mereka masuk ke dalam rumah Tuhan, persekutuan tubuh Kristus. Ya, dalam cerita ini kita bertemu dengan Ananias, Dan nanti minggu depan kita akan membaca bagaimana ada seorang lain, yaitu Barnabas, yang akan menyambut Paulus. Saudara-saudara, Ananias dan Barnabas adalah orang-orang yang berani mengambil resiko untuk masuk, bahkan menemui orang-orang yang mungkin akan menganiaya mereka. Orang-orang yang menakutkan bagi mereka, karena mereka tahu orang-orang itu pun membutuhkan inggil. Dan serakus Ananias itu mendengar perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, begitu juga dengan kita, ya, mari kita belajar juga untuk mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, adakalanya Tuhan menyuruh kita mengambil resiko-resiko untuk bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan orang-orang yang memusuhi Tuhan. Tapi dengan sebuah niat yang tulus, dengan maksud baik, dengan pimpinan roh kudus, kita harus berani untuk mengambil langkah, menyambut mereka. Menarik, setura-setura, ketika Ananias bertemu dengan Saulus itu, dia berkata, Saulus, saudaraku. Bayangkan, setura-setura ya, orang ini datang untuk menganiaya orang Kristen. Tapi ketika ia bertemu dengan orang Kristen, dia bukan cuma disembuhkan, tetapi dia diterima sebagai saudara. Kepencian itu disambut dengan kasih. Penganiayaan itu disambut dengan kehangatan. Dan saya yakin perkataan Ananias ini, Saulus, saudaraku itu, membuat Paulus itu merasakan indahnya. Kasih diantara orang-orang percaya. Barangkali itu membuat dia terharu dan dia sungguh mengerti. Begitulah Tuhan membuat hati orang percaya itu menjadi hati yang mengasihi. Bahkan musuh, musuhnya. Sudara-sudara mari kita belajar seperti itu. Mari kita membawa kasih Tuhan. Bukan kebencian, bukan ketakutan, bukan penolakan, tetapi kita dipanggil untuk membawa kasih dan kehangatan kasih Allah bagi setiap orang yang bertemu dengan kita. Yesus Kristus mengasihi kita orang berdosa. demikian kita juga harus mengasihi saudara kita yang berdosa. Yang kedua saudara-saudara kita mengerti kenapa Paulus itu diselamatkan. Paulus diselamatkan bukan sekedar supaya dia itu mengalami peristiwa yang luar biasa yang mengubah hidupnya tapi Paulus itu diselamatkan supaya dia menjadi saksi Tuhan. Ya dengan jelas Tuhan Yesus berkata pada Ananias dia akan menjadi saksiku ya di antara orang-orang kafir di antara raja-raja dan pembesar-pembesar di antara orang-orang Israel juga. Dia akan menjadi saksiku kepada orang-orang yang akan menerima dia tapi juga yang pada orang-orang yang menolak dia. Dia akan mengalami penderitaan karena semuanya itu ya tetapi dia akan menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara saya percaya untuk sebab yang sama juga lah Tuhan itu menyelamatkan kita supaya kita menjadi saksinya menceritakan kasih dan anugerahnya. Ya kalau kita ingat definisi gereja itu yang ditulis dalam 1 Petrus 29 Kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib ya kamu yang dahulu bukan umat sudah menjadi umat kamu yang dahulu dimurkai sekarang sudah dikasihan saudara-saudara kita diselamatkan supaya kita pergi menjadi saksi Tuhan menceritakan kebesaran Tuhan kasih Tuhan kepada orang-orang berdo berdosa saudara-saudara berikutnya firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bagaimana Tuhan itu memperlengkapi orang yang diutusnya untuk memberitakan Injil memberitakan Injil tidak pernah mudah apalagi pada abad yang pertama itu saudara-saudara pada waktu orang kesen malah sedikit pada waktu orang kesen dimusui mereka dianiaya Paulus harus memberitakan Injil dan mengalami banyak annyaya tapi menarik sebelum dia mengalami semuanya itu Tuhan Tuhan lebih dahulu membuat dia mengalami kasih Tuhan sendiri Tuhan memperlengkapi dia dengan pengalaman bagaimana kuasa Tuhan itu nyata di dalam hidupnya dan Tuhan bukan hanya memulihkan dia dari kebutaan tapi dikatakan bahwa Tuhan kemudian memperlengkapi dia dengan roh kudus dan setelah semuanya itu dia pergi diutus menjadi rasul bagi bangsa-bangsa saudara-saudara saya percaya jikalau Tuhan mengutus kita juga untuk memberitakan Injil Tuhan akan memperlengkapi kita dengan apa yang kita perlu baik itu melalui pengalaman pengalaman baik itu melalui firman Tuhan yang disampaikan yang kita dengar yang meneguhkan hati kita baik itu melalui orang-orang percaya yang menopang kita baik itu melalui kejadian-kejadian kuasa yang buat kita menyadari Tuhan itu sungguh berkuasa dan mulia saudara kaitan itu jangan takut untuk menjadi saksi Tuhan percayalah Tuhan akan menuntun kita Tuhan akan berlengkapi kita dan Tuhan akan buat semua plan kita berhasil sesuai dengan kehendaknya Tuhan kiranya menuntun kita seterusnya menolong kita sekalian supaya kita sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan di dalam hidup kita kiranya Tuhan juga menolong kita supaya kita boleh menjadi pintu gerbang untuk menyambut orang-orang yang bertobat karena sungguh Tuhan juga memakai kita untuk menyambut mereka masuk menjadi umatnya Tuhan kiranya menuntun kita jalan yang benar Tuhan kiranya menertai kita dengan kuasa roh kudusnya mari kita berdoa Bapak terima kasih kami sudah bersama-sama belajar firmanmu pada hari ini Tuhan kiranya menolong kami bukan hanya menjadi orang-orang yang mengerti firman Tuhan belajar daripadanya tapi kami sungguh hidup dituntun oleh kebenaran-kebenarannya terpujilah namamu kami mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami yang hidup amin demikian PA kita hari ini setara-setara nanti kita boleh bertemu kembali di dalam Zoom Meeting jam 6 sore Tuhan Yesus memberkati